Intro Youtuber Ferdian Paleca bersama dua temannya TB dan Aidil, mendapat perundungan dari Napi di rumah tahanan, Rutan, Mapolres Tabes, Bandung. Aksi buli tersebut viral di media sosial, Metses, orang tua Ferdian, TB dan Aidil melalui kuasa hukumnya Rohman Hidayat menyayangkan kejadian tersebut. Orang tua para pelaku perang, makanan, sampah, kata Rohman. Merasa sedih, kita menyayangkan kejadian perundingan di tahanan ini. Sungguh membuat pihak orang tua sangat marah dan sedih karena melihat anak-anaknya viral dalam kondisi telan asteris-asteriseng, kata Rohman di kantornya yang berada di Jalan Banda. Kota Bandung Minggu Tanggal 10 Mei, Rohman juga menyebut, orang tua ketiga kliennya sangat sedih melihat anaknya diintimidasi seperti itu. Mereka dipush up dan ada pemukulan meski kita apresiasi kepolisian yang segera menindak kejadian tersebut. Ujarnya, pih, haknya berharap. Polisi segera melakukan tindakan tegas. Kita berharap agar ada tindakan yang lebih tegas kepada pelaku agar ditindak pihak kepolisian segera menindak dan memberikan keadilan bagi ketiganya. Ujarnya, D. Iberitakan sebelumnya, beredar tiga potongan video yang memperlihatkan YouTuber Ferdian Paleca kena, buli, atau perundungan oleh tahanan lainnya pada Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2020. Di sinyalir kejadian itu terjadi di sel tahanan Satres Krimpol Restabes, Bandung. Dalam video berdurasi 19 hingga 49 detik itu terlihat Ferdian dalam keadaan nyaris telanjang dengan kepala pelontos, dalam P. Otongan berdurasi 49 detik terlihat Ferdian dan salah seorang rekannya tengah melakukan pusat. Terlihat wajah konten kreator berusia 21 tahun itu membelas dan matanya berkaca-kaca. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!